Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Rider Ini saya berada di depan Plaza Malioboro Dulunya adalah Malioboro Mall ya Saya akan bawa kawan-kawan untuk melihat sebuah tempat oleh-oleh di Jogja ini yang cukup besar Oleh-olehnya bernama Krishna Seperti di Bali dan memang sama ini Lokasinya berada di belakang Plaza Malioboro Yuk langsung saja kita menuju ke sana Dari area depan Plaza Malioboro ini ya Kawan-kawan bisa langsung ke arah timur nih Melewati jalan perwakilan ya kawan Nah ini Plaza Malioboro, ini jalan perwakilan Nanti kawan-kawan akan melewati Hotel Malioboro Dan Novotel Malioboro Nah ini Hotel Malioboro ya Hotel Malioboro dan itu Novotel Malioboro Megah sekali kawan Oke ini oleh-olehnya kawan Oleh-oleh Krishna Jogja Ada di Lobby 2 jalan perwakilan Oke langsung kita menuju ke sana Ini dia Tadi itu lewat pintu samping jalan perwakilan ya Ini kawan-kawan saya ajak lewat pintu depannya Pintu depannya ini di jalan Mataram kawan Nah ini jalan Mataram Kawan-kawan akan melihat pelang yang cukup besar ini ya Nah itu oleh-oleh Krishna Jogja Gapuranya juga cukup besar sekali ini Tempatnya memang istimewa sekali kawan ya Ini terlihat mewah sekali Sudah ada tanda oleh-oleh Krishna Nah kita langsung masuk di lantai pertama ini Jadi ada dua lantai ya kawan ya Ini lantai pertama penuh dengan makanan-makanan ya Seperti biasa ini yang paling terkenal di Bali Yaitu kacang-kacangan kawan ya Dan di sampingnya ini ada pai susu Pai susu ini salah satu oleh-oleh yang cukup terkenal juga Kalau kita ke Bali Pasti banyak yang beli pai susu seperti ini ya kawan Saya ajak ke belakang ini ketemu yang paling terkenal ini Namanya kacang disco ala Bali kawan Nah ini kacang disco Krishna Kita cek harganya berapa ini ya disini Oh masih cukup terjangkau ya harganya Yang khas Jogja ini ada monggo coklat Jadi monggo coklat ini pabriknya ada di Jogja kawan Tapi di bawahnya ini ada coklat Krishna Nggak mau kalah ini Tapi Krishna-nya kenapa ditaruh di bagian bawah ini ya Nggak di atas ya Kawan yang membuat saya agak aneh Ini Krishna di Jogja Jualannya kopi khas Bali Nah ini dia kawan ya Ini kopi luak Bali ya dijual di Jogja Harganya cukup lumayan ini Untuk kawan-kawan yang ingin merasakan kopi luak ya Kawan-kawan bisa beli di Krishna ini Dan di bawahnya kopi luak ini ada kopi kupu-kupu bola dunia Nah ini juga cukup terkenal di Bali ya Saya biasa membawa ini kalau pas dari Bali Karena yang ini cukup murah kawan Tidak semahal kopi luak yang di atasnya tadi Ada juga kopi Banyuatis Nah ini adalah kopi dari utara Bali ya kawan Ini juga ada yang terjangkau ya Yang bukan luak Saya biasa beli yang seperti ini untuk oleh-oleh kawan-kawan di Jogja Harganya cukup murah ini Dan sekarang tidak harus ke Bali Untuk mendapatkan kopi-kopi khas Bali seperti ini ya Cukup datang ke Malioboro Nah Krishna di Jogja ini Ternyata juga membuat pabrik bakpia sendiri kawan Nah kemasannya seperti ini Yang premium ya Ada juga yang biasa Untuk rasa-rasanya pasti ya sama Ada coklat, ada original Ada keju dan lain-lainnya ini Di belakangnya ini adalah tempat produksinya Tapi hari ini tidak ada yang produksi bakpia ini Kosong itu tidak ada yang kerja Pada lantai satu ini masih banyak sekali Aneka oleh-oleh yang berupa makanan Cemilan-cemilan ini kayak keripik-keripik Ada kulit ayam, ada abon Ada apa lagi ya Yang jelas tadi kacang-kacangan Pae susu, coklat, kopi dan lain-lainnya ya Sekarang tak ajak untuk naik ke lantai dua Lantai dua ini beda sekali kawan ya Jadi di lantai dua tidak ada makanan Di sini kebanyakan pakaian Terus ada lukisan-lukisan Dan juga pernak-pernik Yang butuh untuk dekorasi rumah ini cocok sekali Ini banyak lukisan-lukisan Dari cet minyak dan akrilik Yang mau cari duster Tapi tidak mau kepanasan Kayak di dalam pasar Beringarjo Bisa masuk ke sini ya Nah ini banyak sekali dusternya Cakep-cakep Dan yang jelas Kualitasnya Kualitas Krishna ya kawan ya Harganya segini kawan Ini masih cukup terjangkau ya Krishna di Bali Jualan udeng Kalau di sini jualan belangkon Wah tapi ini belangkonnya harganya lumayan kawan 200 ribuan Ini mungkin yang bagus ini Yang tidak mudah kempes Nah ini kaos-kaosnya Kita lihat Kaos apa ini Wah kaos borobudur kawan Tentunya kalau Krishna jualan di Jogja itu Harus ada muatan lokalnya ya Jadi tidak jualan sesuatu yang ada di Bali Kayak kopi tadi ya Kopi yang biasanya cuma bisa dibeli di Bali Ternyata sekarang bisa dibeli di Malioporo kawan ya Nah ini bagus ini ya Jadi jualan kaosnya ini yang khas Jogja Bukan khas Bali ya kawan Sekarang saya ajak ke bagian pernak-pernik kawan Ada tas Ada Kerajinan-kerajinan ya Ini cakep sekali ini Ini tas Yang dihias dengan batok kelapa Nah harganya Cukup terjangkau sekali ya 90 ribu ya Tasnya unik-unik Dan cantik ini Dari hiasan dengan batok kelapa ya Dan hati Yang festa Nah itu dia kawan Oleh-oleh Krishna lantai 1 Dan lantai 2 Saya pamit dulu Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sip